Halo, co-friend. Untuk mengajakkan soal kali ini, kita akan mencari dulu turunan pertama dari fungsi fx-nya. Nah, karena fungsi fx-nya adalah 3x kuadrat min 1 per gx, bentuknya adalah rasional, maka dari itu kita akan menggunakan turunan dari u per v ini. Maka dalam hal ini, u-nya adalah 3x kuadrat min 1 dan v-nya adalah 3x. Nah, maka dari itu u aksen merupakan turunan dari u. Nah, turunan dari 3x kuadrat kita gunakan sifat turunan dari ax pangkat n. Artinya, a-nya 3, n-nya 2. Dikurang, turunan dari 1, 1 itu konstanta, turunannya 0. Di sini kita peroleh u aksennya adalah 6x. Selanjutnya, v aksennya berarti turunan dari fungsi gx, yaitu g aksen x. Nah, sehingga kita peroleh turunan pertama dari fungsi fx-nya sama dengan u aksen v-nya berarti u aksen yang 6x, dikalikan v-nya gx, dikurang, u v aksen, u-nya adalah 3x kuadrat min 1, dikalikan v aksennya adalah g aksen x. Dibagi oleh v kuadrat, berarti fungsi g kuadrat x. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nilai dari f aksen 1. Berarti f aksen 1, x-nya kita masukkan 1. Berarti 6x artinya 6 kali 1, yaitu 6. gx-nya berarti g1, nah di sini kita diberikan g1 itu nilainya 2. Berarti 6 kali 2, dikurang, 3x kuadrat, karena 1 kuadrat itu 1. Dikurang 1, dikalikan g aksen x-nya, g aksen 1. Nah, nilai g aksen 1 juga nilainya 2. Berarti kita kalikan 2, kita bagi dengan g kuadrat x, karena g1-nya itu 2, maka dikuratkan adalah 4. Sehingga kita peroleh di sini, 6 kali 2, 12, dikurang, 3 kuadrat 1, 2, kali 2, 4. Dibagi 4. 12 kurang 4, 8, dibagi 4, semenangan 2. Jadi, pada soal kali ini, jawabannya adalah yang E. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.